Perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-423 pada Sabtu 22 April 2023. Sejumlah hal baru pun masih terjadi seperti Kementerian Luar Negeri Rusia yang menasehati warganya untuk tak melakukan perjalanan ke Kanada hingga unit Belarus yang telah kembali dari Rusia usai berlatih menggunakan sistem rudal taktis. Berikut rangkumannya. Presiden Brazil Luis Ignacio Lula da Silva menolak terlibat dalam perang di Ukraina. Lula menyatakan adanya penyelesaian melalui negosiasi antara Kyiv dan Moskwa. Hal ini menjadi usaha Lula yang kembali menghidupkan peran Brazil sebagai pembuat kesepakatan dan perantara. Pasalnya Lula membuat marah Ukraina dengan mengatakan Kyiv berbagi kesalahan atas perang tersebut dan tak bergabung dengan negara-negara barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskwa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan lebih dari 20 diplomat Jerman harus pergi dari Rusia. Pernyataan ini muncul tak lama usai kementerian mengecam pengusiran masal anggota staf kedutaan Rusia dari Jerman. Sementara kementerian luar negeri Jerman telah menerima pernyataan Rusia. Republik Siprus telah menindak orang-orang yang diduga membantu oligarki Rusia melewati sanksi terhadap Moskwa karena Perang Ukraina. Selain itu, Komisaris Keuangan Siprus, Pavlos Luanu, bilang bahwa aset individu dan entitas terkait telah dibekukan. Kementerian luar negeri Latvia mengumumkan pupuk Rusia yang disita oleh Latvia tahun lalu tengah dikirim ke Kenya. Pengiriman gelombang satu itu dilakukan oleh program pangan dunia PBB. Rusia menyebut penyitaan itu sebagai batu sandungan utama untuk lanjutan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijiang laut hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian. Unit Belarus telah pulang dari Rusia, usai mengikuti pelatihan tentang cara menggunakan sistem rudal taktis Iskander untuk meluncurkan senjata nuklir. Kementerian Pertahanan Belarus membuat pengumuman ini tepat 4 minggu. Kusai Presiden Rusia Vladimir Putin bilang bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis di negara tetangga Belarus. Pengumuman ini juga sebagai peringatan kepada NATO atas dukungan militernya untuk Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengimbau agar warganya tak melakukan perjalanan ke Kanada. Pasalnya banyak kasus diskriminasi terhadap warga Rusia termasuk kekerasan fisik. Selain itu Kanada menjadi salah satu negara pendukung Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!